Assalamualaikum soli soliha bertemu lagi dengan butas ya di video pembelajaran matematika kelas 4 sebelum kita mulai pembelajaran kali ini kita baca basmala dulu yuk bismillahirrohmanirrohim soli soliha apa kabar hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini kalau sudah siap kita langsung mulai saja ya nah materi kita pada pembelajaran kali ini adalah akar pangkat 2 nah tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah menyaksikan video pembelajaran peserta didik dapat menentukan akar pangkat 2 suatu bilangan dengan benar di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pangkat 2 suatu bilangan kan nah sekarang bu guru akan mereview sedikit materi yang kemarin pangkat 2 suatu bilangan adalah perkalian antara bilangan yang sama hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat contohnya contohnya 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 nah masuk ke materi kita hari ini adalah akar pangkat suatu bilangan akar pangkat 2 akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat misalnya P kali P sama dengan R maka akar R sama dengan P contohnya 7 kali 7 sama dengan 49 maka akar 49 sama dengan 7 untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini sekarang akan bu guru jelaskan tentang cara menyelesaikan soal akar pangkat 2 dari sebuah bilangan disini bu guru sudah mempunyai bilangan akar dari 196 nah langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pisahkan 2 angka di belakang 1 2 kita kasih garis nah kemudian lihat angka yang paling depan angka yang paling depan adalah angka 1 kalian lihat perpangkatan berapa yang hasilnya mendekati 1 atau sama dengan 1 iya perpangkatan 1 jadi karena 1 kuadrat sama dengan 1 maka kita tulis disini angka 1 kemudian lihat angka yang paling belakang angka yang paling belakang adalah angka 6 nah kita lihat disini mana hasil perpangkatan yang ada angka 6 atau sama dengan 6 nah yang sama dengan 6 ada tidak tidak ada nah tetapi ada yang hasilnya ada angka 6 nya yaitu ini dan ini nah kemudian karena 16 merupakan hasil dari 4 kuadrat maka kita tulis disini 4 kemudian yang 36 merupakan hasil perpangkatan dari 6 kuadrat maka kita tulis 6 nah jadi nanti kemungkinannya akar dari 196 itu adalah 14 atau 16 nah maka harus kita cek terlebih dahulu mana yang kalau dikalikan dengan bilangan yang sama hasilnya 196 kita cek ya nah untuk mengeceknya mulai dari angka yang paling kecil maka kita bisa mulai dari angka 14 14 kita kalikan dengan 14 4 kali 4 16 kita tulis angka 6 1 kita simpan 1 kali 4 4 kita jumlah dengan angka 1 jadinya 5 karena 1 ini sudah kita gunakan maka kita coret 4 kali 1 sama dengan 4 tulis di bawah angka 5 1 kali 1 1 nah maka tinggal kita jumlahkan jumlahkan dari angka yang paling belakang ya solih-solih maka 6 nya tidak punya kawan maka kita langsung turunkan 6 5 ditambah 4 berarti 9 1 nya turun ternyata 14 x 14 adalah 196 sesuai ya dengan yang soal maka akar dari 196 adalah 14 bukan 16 selanjutnya contoh yang kedua nah disini kuguru punya soal tentukan hasil dari akar 400 nah penyelesaiannya sama seperti yang tadi jadi kita pisahkan dua angka di belakang bilangan tersebut satu dua angka terdepannya adalah 4 angka terdepannya adalah 4 maka kita lihat disini mana yang hasil perpangkatannya mendekati 4 atau sama dengan 4 yang mana yuk betul yang ini ya 2 kuadrat sama dengan 4 maka kita tulis disini angka 2 kemudian kita lihat disini angka terakhirnya adalah 0 maka kita lihat disini angka berapa hasil perpangkatan berapa yang ada angka 0 atau sama dengan 0 yang sama dengan 0 tidak ada ya maka kita pakai yang ini 10 kuadrat sama dengan 100 maka kita tulis bukan 10 tapi kita hanya tulis 0 nah adakah yang ada hasil perpangkatannya ada angka 0 tidak ada bukan maka jawabannya cuma 1 berarti akar 400 adalah 20 nah mudah dibahami bukan nah nanti kita lanjutkan ke contoh yang ketiga selanjutnya contoh yang ketiga disini bu guru punya soal akar dari 441 nah seperti tadi maka kita pisahkan dulu angka terakhir 2 angka terakhir 1 2 kita kasih batas nah kemudian kita lihat angka yang paling depan adalah angka 4 nah mana hasil perpangkatan yang sama dengan 4 atau mendekati 4 betul yang 2 kuadrat sama dengan 4 nah maka kita tulis angka 2 disini nah kemudian kita lihat lagi angka terakhirnya angka terakhir dari bilangan tersebut adalah 1 maka manakah hasil perpangkatan yang sama dengan 1 atau ada angka 1 mana yuk iya yang 1 kuadrat dan 9 kuadrat maka kemungkinannya nanti adalah 1 atau 9 nah kita tulis kemungkinannya ya kemungkinannya adalah 21 atau 29 kita cek dari angka yang paling kecil 21 kita kalikan dengan 21 1 x 1 1 2 x 1 2 1 x 2 2 2 x 2 4 kita jumlahkan 1 turun 2 ditambah 2 sama dengan 4 kemudian 4 turun hasilnya 441 sesuai dengan yang ada di soal ya maka hasil dari akar 441 adalah 21 bukan 29 nah dari yang sudah bu guru jelaskan anak-anak sudah paham kan setelah kalian menyimak video tadi nah sekarang kerjakan latihan mandiri kerjakan soal di buku rangkuman matematika halaman 18 nomor 2 poin A sampai D nah setelah itu nanti kalian tinggal mengerjakan soal evaluasi di link google form yang akan di guru cantumkan siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia pendapat pahala orang yang mengerjakannya Alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai soli-soliha untuk pertemuan berikutnya nanti masih di akad pangkat 2 bilangan tetap semangat jaga kesehatan dan kerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati